Seorang bayi berusia 4 bulan di Kaupaten Musibanyu Asin, Sumatera Selatan meninggal dunia setelah terpapar virus corona. Hal tersebut diumumkan gugus tugas penanganan COVID-19 Musibanyu Asin pada Rabu 23 September 2020. Pengumuman tersebut yakni penambahan 2 kasus baru yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 2 kasus baru COVID-19 di Musibanyu Asin, 1 pasien merupakan bayi berusia 4 bulan. Bayi tersebut berasal dari Kecamatan Lalan, Musibanyu Asin, Sumatera Selatan. Bayi 4 bulan tersebut telah dimakamkan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sementara itu, hingga 23 September 2020, kasus COVID-19 di Musibanyu Asin tercatat sebanyak 103 kasus sembuh dan 10 kasus meninggal dunia. Kemudian, pasien yang masih dirawat ada sebanyak 31 orang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!